Seorang perampok berpistol nekat menggasak uang senilai 100 juta rupiah di sebuah bank di Wonosobo. Aksi perampokan ini terekam kamera pemantau. Rekaman video pemantau sebuah bank di Wonosobo merekam petik-petik perampokan. Seorang nekat lagi dengan memakai helm dan jaket menodongkan pistol ke arah karyawan bank. Pelaku kemudian menggasak uang senilai 100 juta rupiah. Menurut pihak bank, pelaku beraksi sendirian menggunakan sepeda motor. Diduga pelaku telah membunuh di korban seusai mengambil uang di bank jatang yang tak jauh dari TKP. Kronologinya itu karyawan kita habis ngambil uang dari suami saya. Masuk kantor, langsung dibutuhi oleh perampok. Sempat duduk, langsung ditodong pistol. Berapa orang, Pak, perampok? Banyak orang. Pakai apa itu, Pak? Pakai motor vario kayaknya. Sendirian. Sendirian. Pelaku menodongkan alat yang menyerupai senjata api. Kemudian yang bersangkutan, yaitu korban, kaget. Setelah kaget, kemudian pelaku mengancam untuk menyerahkan tuan tersebut. Namun si korban ini tidak mau, kemudian sempat terjadi tarik-tarikan, kemudian uang ini jatuh. Uang ini jatuh, kemudian diambillah pelaku. Akibat kejadian ini, kantor kas Bank Wonosobo ditutup dan dialihkan ke kantor pusat. Sementara polisi masih mendalami kejadian ini dan memberikan beberapa saksi serta mempelajari rekaman kamera pemantau. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, Nainius melaporkan. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, Nainius melaporkan.